Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Maulid Indur & Family Kali ini kita masuk ke kota Magelang, kota sejuta bunga Nah, tapi kali ini kita gak ngeliat bunga ya Kita ngeliat salah satu peninggalan sejarah yang mendunia Kemana ayo Diketin terus perjalanan kita kali ini ke Aku udah ikuti peraturan papan Terima kasih telah menonton Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki kawasan Borobudur Tadi di depan lupa ke-record ya Saking asyikan ngobrol Ada tulisan, selamat datang di kawasan Candi Borobudur Nah, ini udah masuk kawasannya ya teman-teman ya Dia memang tidak langsung masuk ke dalam cantiknya banget gitu Jadi kita disuguhkan dulu dengan pemandangan sawah dan jalan masuk Kalau di Google Map ini sekitar 10 kilo dari jalan raya Ini sudah masuk ke jalan kecil ya teman-teman ya Bukan jalan kecil sih, apa namanya ya Bukan jalan provinsi Bukan jalan provinsi sepertinya Kota kabupaten disitu 17 menit 9,9 km lagi Ke parkir Candi Nah, teman-teman Kita sudah semakin dekat ke kawasan Candi Tuh, parkir ke Candi Kita belok kiri nih Ini Para parkir untuk ke Candi Borobudur Dan kelihatan bis-bis wisata ya Yang membawa turis-turis dan wisatawan Nah, ini sudah dipagerin nih Ini Candi Sudah di dalam itu pasti Sekarang kita lagi di komplek Candi Borobudur nih Tadi sebelumnya kita habis makan di restoran Manuhara ya Tuh, yang di sebelah sana Nah, sekarang kita waktunya untuk naik ke Candi nih Nah, karena kita sudah berada di gerbang masuknya Tadi sudah nanya-nanya petugasnya sih Jadi, walaupun kita tiketnya dari jalur umum Bukan dari jalur VIP Yang mana kalau jalur VIP itu Bisa naik dari Langsung dari restoran Manuhara ini Depan itu langsung belok kiri tuh Gayat-gayatnya segala macam Ada di sini VIP ya Jalur VIP Yang beli tiketnya di perkantorannya Manuhara ada Tadi di video sebelumnya ya Bisa dilihat ya Nah, kalau ini kan kita dari jalur umum nih Belinya saya waktu itu di Website ya Borobudur Di website resmi ya Jadi seperti ini teman-teman Cara membeli tiket Borobudur Via online Emang harus beli via online dulu ya teman-teman Nanti baru itu kita Mendukarkan tiket di pintu masuknya Nah, ini webnya itu adalah Borobudur Borobudurpark.com Nah, ini emang dibukanya itu 7 hari-7 hari Per 7 hari Karena untuk mengatur Jumlah wisatawan Serta jam-jamnya Kemarin itu Kita beli tiket Klik di tiket info Nah, ini ada beberapa pilihan Kita klik tiket masuk Kita kan termasuk wisatawan domestik ya teman-teman Nah, kalau kita mau naik Sampai puncaknya itu Kita beli tiket naik Klik di tiket naik Dan kita pilih tanggalnya Mau tanggal berapa Tinggal pilih Klik di tanggal yang kita pilih Masukkan jam Jamnya itu kita harus pilih Mulai awalnya dari jam 8.30 Sampai sorenya itu jam 15.30 Kita memilihnya waktu itu jam 15.30 Lanjut ke bawah Nah, ini dia harganya Kalau dewasa Rp120.000 Sedangkan anak-anak itu Rp75.000 Nah, ini bisa kita pilih Ini ada pilihannya Ada maha karya Terus yang di bawahnya ada Ya, jangan lupa menambahkan Berapa tiket yang kita inginkan Maha karya dan maha yana Nah, ini hanya berbeda Arah pintu masuknya saja teman-teman Setelah itu kita beli tiket Klik langsung dibayar Jangan lupa input biodata Seperti email Dan nomor telpon Serta nama Anjini sekelamin Karena Barcode-nya akan dikirim Ke alamat-alamat tersebut Lanjut deh pembayaran Pembayarannya bisa melalui Transfer gitu Waktu itu kita pakai transferan ya teman-teman ya Nah, demikian teman-teman Informasi pembelian tiket Online di Borobodupark.com Nah, ini barcode-nya ya Nah, ini kita menuju ke Jalur umum di sana Untuk menukarkan Barcode-nya dulu Kita disini sore-sore ya Dapat jadwalnya yang Sesi ke-8 jam setengah 4 sore Sekarang sudah jam 3 lewat 9 Sedikit lagi ya Nah, ini Lihat nih Nah, ini benar-benar Ini benar-benar sudah di Kawasan Candi Borobudur banget nih kita nih Jadi dengan kita makan di Manohara restoran itu Ya udahlah Kata petugasnya juga Petugas restoran Kita gak usah Keluar mobil lagi Untuk parkir di Tempat Parkiran Candi Borobudur Ya udah disitu aja Nanti kita lewat Sini aja jalurnya lumayan Walaupun kita balik arah lagi ya Untuk menukarkan Barcode-nya menjadi tiket masuk Seperti itu teman-teman Selamat pagi Nah, ini bisa naik mobil ini nih teman-teman Untuk keliling Candi Borobudur ya 20 ribu per orang Dewasa anak-anak sama aja Kurang lebih 2 km 2 km nih Oke, tapi sekarang kita naik dulu ya Sepertinya Diloket disana belinya ya Gak tau kalau untuk Penukaran tiket Borobudur disana juga Apa enggak ya Kita lihat ya Teman-teman ini berhubung kita gak pakai Jalur Yang biasa nih Kita dari restoran Jadi Agak-agak sedikit balik arah dulu nih Nah, ini kita melewati pusat informasi ini Untuk menuju ke pintu masuknya ya Sepertinya Ini kali ya Nah, ini ada souvenir shop ya Teman-teman ya Banyak souvenir-supenir yang bisa dibeli lah Putar Borobudur pastinya Ada juga minuman Dan disini Tempat penukarannya nih Oh, ini penukaran sandal Penukaran tiketnya Di depan ya Nah, teman-teman Disinilah tempat untuk Menukarkan tiket Yang sudah kita beli Buy online Kayaknya Ini dia Bisa di-post dulu ya Teman-teman ya Kalau mau lihat ya Nah, ini ya teman-teman Tadi kita sudah menukarkan tiket Berkotiket Empat Ini empat Untuk yang naik yang ke atas ya Rp120.000 Untuk yang Ini semua tiketnya Rp120.000 Tapi kita kan belinya dewasa Dua Sama dua anak Itu harganya beda Enggak, kalau nggak salah Aku belinya itu dewasa semua Oh, dewasa semua Dewasa semua Soalnya takut bermasalah nanti Nanti kita intip-intip Terus kita juga dapat Free mineral water Empat Sama Sendalnya Sendalnya Dan Dapat ini Ini kita judul Dasar Masukur Guide Dimana Small Group itu Isinya 12-15 orang Kita tukaran sendal Sama minta minum dulu ya Nah, tempat penukaran sendalnya Tadi disana ya Yang sebelah Souvenir Shop tuh Berhubung kita tadi Di jalan dari ala Manohara Restoran ya Jadi Agak terbalik Jadi Penukaran tiketnya tadi Di dalam sini Ke dalam situ ya Kita sudah beli online Jadi sudah tinggal Tuker Tunjukin barcode-nya Selesai dapat tiket Mudah Nah, disini penukaran sendalnya Nanti sehabis itu Kita ikuti Gayetnya yang nomor 4 Katanya Nah, ini penukaran sendalnya nih Jadi ternyata Ada nomor-nomor Sepatunya ya Nomor-nomor kakinya ya Terus dikasih kantong Untuk naruh sendal kita Karena di atas itu Kita harus pakai Alas kaki yang diberikan oleh Borobudur Nanti ini jangan lupa Dikembalikan ya teman-teman ya Seperti ini sendalnya Seperti ini sendalnya nih Teman-teman Nah, sekarang kita sudah menukarkan Sendal kita Nah, kita upanat Namanya upanat ya Nah, sekarang kita tinggal Menunggu duduk disini ya Duduk disini Untuk menunggu Gayet kita yang nomor 4 Jadi kita sekarang Semua duduk disini Nah, teman-teman Ini langkah untuk Ke Candi Borobudur ya Dari mulai Step 1 tuh Jadi kita Pembelian tiket online Di step 1 Kita sudah lakukan ya Beberapa hari yang lalu Lalu kita Step 2 Penukaran tiket Online-nya itu Di Di yang Sebelah sana ya Belakang yang tadi tuh Ya, disitu Itu penukaran tiketnya tuh Bangunannya disitu Bangunannya disitu Lalu Kita Step 3 Masuknya Step 3 itu Dapat nomor Gayet Tadi sudah Yang kita dapat Nomor 4 Nah, kita sekarang Di penukaran Sendal ini Ada di step 4 Untuk penukaran Upanat atau Sandal ya Tuh Jadi ini Petunjuknya cukup jelas nih Nah Lalu nanti ada Step 5 Kita lihat nanti Step 5 disini Di sebelah mana ya Ini ada step 6 Dan step 7 Nah Untuk step 5 Ini ruang tunggunya disini Disini ya Kita lihat ya Ini area ruang tunggunya cukup luas Dan banyak juga ya Yang datang sore-sore gini Kita juga hampir Gak kedapatan Karena bisa juga Tadi kita pengen pagi Kesini Tapi Full book Jadi sudah bisa Tidak bisa dipesan lagi Nah ini Petunjuknya lagi nih Kalau disini Sudah sampai step 5 Step 5 Menunggu Dipersilakan menuju Ruang tunggu sebelum tour Nah Ini ya Ruang tunggunya Lalu Di step 6 Tunggu sampai Nomor guide Anda Dipanggil Untuk memulai tour Nanti dipanggilnya oleh Petugas yang berada Di sana Ya Lalu Yang nomor 7 itu Kalau sudah dipanggil Nanti Ini weekdays Ini bukan weekend Seperti itu Masih bersyukur Kita masih dapat kuota Nah sekarang kita Menunggu dulu ya Untuk dipanggil Untuk Dapat tour guide-nya Nah teman-teman Ternyata Sendal yang ini Sendal Upana ini Adalah Seperti Souvenir ya Iya Kayak souvenir Ini bukan dipinjip Tapi berarti Boleh dibawa pulang ke rumah Kenang-kenangan Bagus loh Sendalnya Jadi tiket Rp120.000 itu Setiap kita beli Yang tiket yang Naik ke atas Itu kan sudah dapat Sedang-sedang Bapak Ibu Semuanya Sebentar lagi Kita atas Selamat datang 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 Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Sesuai nomor Gendian Telah kami Beri sebelumnya Dan dilarang Untuk memisahkan Diri dari nombongan Dan selalu Ikuti guide-nya Yang ketiga Sebelum meninggalkan Tempat ini Pastikan Memeriksa Barang bawaan Seperti HP Kamera Kasih Barang-barang lainnya Dikarenakan nanti Pintu naik Dan pintu turunnya Berbeda Jadi mohon Jangan sampai Ada barang Yang terpendam Untuk sendal Nanti tidak perlu Dikembalikan Karena sudah jadi Souvenir Untuk Bapak Atau Ibu Suami Baik Terima kasih Atas Menantinya Nah Itu Tidak sampai Hilang ya Karena ini Ada barcode Yang untuk Tap in dan Tap out Di pintu yang Berbeda Nah Pastikan Ini sudah terpasang Dengan baik Tidak boleh hilang Oke Dipanggil Dipanggil Nah ini pemandu kita Pak Agus Ketel 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 Sakses And Romantic Harmonis Sakses And Romantic Nah ini kita sudah mulai Ini teman-teman Ini teman-teman Kedalam Komplek Candi Borobudur Sebenarnya tadi kita Dari tadi sudah masuk ke Komplek Candi Borobudur Cuman sekarang Sudah benar-benar dengan Guide-nya Sudah dapat Tiketnya juga Nah nanti jam 4 Tepat Pintu Candi Borobudur Baru dibuka Sekarang masih jam 15.39 Jadi ada kesempatan Untuk berfoto-foto dulu Yang mengarah ke Candi Borobudur 1.400 tahun Komunusianya Nah di tahun abad ke-8 800 Masehi Nah kalau Angkor Waktu abad 12 Jadi ini Borobudur The Grandfather-nya Kalau Angkor The Grandfather-nya Tujuhnya Nah nama Borobudur Is misteri Siap kita punya pendapat Yang berbeda S.O.D Seperti Thomas Raffles Yang menemukan Borobudur Tahun 18-14 Dia punya pendapat Borobudur Dan Budur Itu Is Sanskrit language Bahasa Sanskrit Borobudur Is center Budur Is school Jadi center School Pusat Belah Belajar It's right Kalau Van Aerof Yang melakukan The First Restoration 1907 Until 1911 Nah ini Goceng Ngomongin Gila Dari 16-17 Sampai 1911 Itu Borobudur 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 Bukit Jadi tempat Di atas Bukit Kalau Profesor Mono Sama Mr. Startenheim Ahli Arkeolog Dia punya pendapat Dari kata Sambara Budara Sambara Itu Pengumpulan Budara Kembajikan Ini tempat Pengumpulan Gabah Bojikan Karena Sepuluh Hindu Buda Anak Mojang Sudah Punya Ajaran Analisma Ajaran Gusti Gusti Bagus Hati Maka Buda Itu Equal Cultural Karena Dari kata Buda Ya Maka Borobudur Tidak hanya Untuk Meditasi Tapi Untuk Edukasi Untuk Belajar Kalau Meditasi Peristangannya Begini Ini Kita Boleh Pakai Ini Artinya Ketenangan Pikiran Jadi Begini Boleh Begini Begini Ata Begini Peace Of Mind Sati Begini Itu Hanya Peace Of Mind You Are To Be Profesional Modeling Ya Karena Setiap Tangan Punya Arti Kalau Education Begini Ini Orang Yang Bijak Tidak Boleh Pakai Jadi Tidak Boleh Begini Ini Simbol Disak Pau Lider Maka Beri Nasihat Begini Menyuruh Begini Marah Pun Begini Mengapa Begini The First Commander Orang Yang Bijak Mendengar Detour Of Listening Kedua Detour Of Seeing Malih Baru Berbicara Orang Yang Bijaksana Karena Detour Of Listening Simbol We have Knowledge Kita Punya Ilmu Maka Wajib Mencari Ilmu Waktunya Belajar Belajar Waktunya Main Game Main Game Tahun 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 Apa HP Nya Mana Jadi Ilmu Tapi Di atas Ilmu Adalah Rasa Di atas Rasa Adalah Di Cinta Itu Sudah Penelapan Ilmu Yang Kahlian Yang Kita Punya Karena Tinggal Kasih Pulpen Tandatangan Inklusi Pun Dari Duit Dari Duit Tidak Buka Don't Worry Be Happy Don't Worry Be Happy And Duit Duit Tidak Begini Baru Knowledge Saja Listening Saja Tapi Ingin Kekuatan Maka Jadi Detacto Leader Maka Be Ini Ini Orang Yang Gijak Sana Maka Sampai Atas Kita Mere Angka Delapan The Fortune Number Nya Kalau Walu Walu Itu Apa Wong Luhur Bukan Wong Duhur Wong Duhur Gampang Jadi RT Tidak Manfaat Sama Rakyat Sama Dusun Tapi Kalau Wong Luhur Kita Sukses Tapi Bermanent Untuk Manusia Dan Alam Semesta Namanya Wong Luhur Maka Yang Di Rokor 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 Di Atas Delapan Jadi Borobudur Dibagi Tiga Tingkatan Karma Dharma Dan Nirvana Di Bawah Karma Perlu Ketenangan Karena Belajar Di Bawah Nanti Oh It's Bad Manor It's Good Manor Bad Activity It's Good Activity Kalau Kita Ingin Naik Kelas Ke Level Dharma Level Gusti Membaguskan Hati Dan Pikiran Tentu Kita Memilih Yang Baik Nanti Kita Naik Kelas Di Level Karma Everybody Is Independent Kita Milih Yang Tidak Baik Bad Activity Tapi Impossible Di Di Diploma Nirvana Maka Borobudur Sampai Sulu Tidak S3 Sampai S8 Nanti Sampai Angka Delapan Atah Nirvana Kita Meniti 149 Tangga 149 Tangga 149 Tangga Nul Eskalator Eskalator Strong Spirit And Self Confident Good Exercise Baning 300 Kalori Baga 300 Kalori Jadi Pertanah Begini Tenang Cikiran Wisdom Dan Harmony Maka Nirvana Itu Bukan Nirvana Itu The Highest Level The Highest Level State Of Mind Beauty And Soul Beauty Mir Is Nothing Fana Is Everything Nanti Di Atas Sudah Nggak Ada Relief Lagi Everything Is Nothing But We Can See Everything So Everything Will Be Okay Don't Worry Be Happy Aguna Matata Maka Kita Punya Pendapat Oh Borobudur Don't Worry Don't Worry Happy Aguna Matata Everybody Has A V Interpretation Borobudur Rossi Valentino Rossi Yang jelas Borobudur Not Only For Medication Tapi For Education Tapi Kita Belajarnya Nanti Tidak Berupa Tulisan Berupa Gambar Maka Ada 1460 Cerita 440 1440 1440 Ini The Biggest Comic 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 Terbesar Di Dunia Open University For Everybody This Democratic Temple Karena Kita Belajar Pake Gambar Nanti Kita Ambil Yang Penting Karena Kalau Dulu Minimal Sampai Tangkat 8 S Minimal 35 Tahun Bapak Tapi Sekarang Kita Satu Jam Sudah Sampai Ke Atas Anda Super Excellent Kemlot Maka Standar Profesional 35 Tahun 020 Itu Akademik 20 Sampai 29 Itu Improvement Skill 25 Profesional Jadi Standar Pemimpin 35 Atau 40 Tahun Jadi Gubiner Minimal Atau Lurah Itu Standar Profesional Maka Borobudur Ada Step Step Oke Sekarang Kita Menuju Candi Borobudur Are you ready Superboy Ready Running 300 Calor Strong Spirit And Self Confident Ya Sekarang Kita Menuju Ke Candi Borobudur Nah Ini Ada Prasasti Atau Apa Atau Tanda Borobudur Direstorasi Tahun 73 Sampai Tahun 83 Oleh UNESCO Dan Republik Indonesia Pastinya Jadi Dunia Pun Terlibat Untuk Restorasi Candi Ini Nah Kita Lanjutkan Setelah Tadi Kita Dipersilakan Sesi Berfoto Kita Sekarang Lanjutkan Ke Atas Jumlahnya 2 Juta Blok Batu Untuk Membangun Candi Borobudur Ini Tidak Pake Semen Satus Tahun Dibangun Tuh Batunya Gunung Merapi Semakin Dekat Teman Teman Untuk Menaiki 149 Anak Tangga Ke Candi Borobudur Kita Lihat Nanti Kita Sampai Di Sebelah Mana Mestinya Sampai Disitu Lantai Sembilan Yang Mana Katanya Namanya Nirvana Ini Untuk Sampai Ke Halaman Di Atas Tengah Itu Ada 61 Anak Tangga Mau Dihitung Tidak Teman Mulai Membakar Kalori Jadi Batu Batu Yang Di Bawah Ini Batunya Dari Gunung Merapi Juga Sama Sumber Sama Yang Di Atas Di Candi Tapi Yang Bawah Ini Sudah Hasil Batu Yang Baru Jadi Tidak Umurnya Tidak Sama Dengan Yang Di Atas Yang Datas Sudah 1400 Tahun Yang Dibawah Itu Hasil Renovasi Kedua Tahun 73 Sampai 83 Kerajaan Mataram Kuno Sanjaya Dan Sanjaya Hindu Merikan Sanjaya Pramanan Sanjaya Borobudan Merikan Borobudan Nah Itu Dia Kerajaan Mataram Kuno Mataram King Dom Ini Scan Barcode Ternyata Disini Scan Barcode Terima kasih 1.400 Tahun Ya Usianya Yang Dibangun oleh Kerajaan Mataram Kuno Dinasti Sailendra Darinya Tidak Pakai Semen Teman Teman Oke Oke Disini Kita Kek Kiri Untuk Luang Prosesnya Parkway Direction Kita Tarah Terus Ya Disini Nanti Kita Ambil Relief Yang Penting Penting Ya Zanku Hebat Banyak Relief Oh Ya Relief Seni Gambar Apa Sih Seni Pahat Menggambarnya Itu Pake Paling Lama Pake Di Pake Yang Dibatok Yang Atas Yang Baru Di Gambarnya Pasti Dipatok Ya Jadi Dulu Pembangunannya Dari atas ke bawah Kurang 100 tahun Dulu Dulu Di Tata Rata Dulu Yang Baru Dikambar Setelah Dikambar Baru Dipah Hatt Kantaka Itu Yang Menggambar Kantaki Yang Memah Hatt Baru Finish Kalau Kentaki Berarti Bisa Dimakan Kentaki Fresh Ken Pasti Kantaka Kantaki Ya Jadi Kantakaki Yang The Master Of Drawing And The Master Of Carving Jadi Punya Porsi Sendiri Sendiri Jadi Luar Bisa Dulu Penata Ini Satu Relief Panel One Story Total Ada 1460 Story 1460 Cerita Jadi Ini Baru S1 Nanti Kita S10 Tenang Jadi Ini Sambil Ambil Napah Ada Cerita Nanti Ambil Penting Sama Bagus Di Bahasa Polisinya Jika Engkau In Meraih Di Puncak Yang Tertinggi Menempatkan Angka 8 The Fortune Maka Engkau Harus Melalui Step By Step Step By Step Yes That's One Calling To The Ground Jadi Semuanya Yang Meng Alkim Semuanya Begini Strong Spirit And Self Confident Strong Spirit And Self Confident Nah Itu Artinya Strong Spirit And Self Confident Katanya Sampai 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 Selatan Selatan Sudah Memanggir Energi Langit Tanya Punya Rencana Yang Baik Selatan Sudah Begini Ketenangan Pikiran Diani Mudra Diana Kalau Ditanya Namanya Amitabha Kalau Selatan Sudah Sudah Don We We Happy Jadi Ada Energi Kita Jalannya Ambil Empat Energi Tadi Ya 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 Lidernya Ini Besar Gini Lidernya Ya Ini Lidernya Nah Jadi Seperti Teman 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 Ya Ini Ada Warna Putih Ini Disini Warna Hitam Beda Ya Jadi Sebenarnya Semuanya Batu Itu Berwarna Hitam Batu Candi Borobudur Ini Ini Berwarna Putih Ini Karena Dulu Waktu Renovasi Pertama Kali Oleh Orang Belanda Itu Pernah Dicet Kuning Seluruhnya Pernah Dicet Kuning Sehingga Maksudnya Biar Kelihatan Berwarna Emas Biar Kelihatan Berwarna Emas Nah Sehabis Itu Ternyata Karena Dicet Warna Kuning Akhirnya Mengakibatkan Korosi Jadi Karena Batunya Tidak Berpori Pori Lagi Karena Dicet Dia Malah Jadi Warna Putih Gini Begitu Kena Panas Hujan Dia Akan Berwarna Putih Sehingga Warna Jadi Pudar Nah Akhirnya Pada Tahun 73 Sampai Tahun 83 Direnovasi Yang Kedua Warna Kuning Itu Dikasih Bahan Kimia Lagi Sehingga Tidak Membuat Hancur Seperti Yang Putih Putih Ini Nah Ini Jadi Ada Warna Warna Kuning Ini Hasil Chat Yang Zaman Belanda Dulu Pernah Dicet Katanya Ceritanya Untuk Menyelamatkan Tapi Malah Jadi Merusak Karena Ya Waktu Itu Belum Ada Penelitian Ya Kan Sebagai Kakak Ada Simple Itu The Student Carving Karena Baru-baru Dibangun 100 Tahun Dia Kalau Pak Tanya What Wonderful Gini The Master Carving Coba Lihat Orang Sekarang Gak Bisa Seperti Ini Sudah Gompel Tapi Dia Bisa Mungkin Pake Tangan Dia Jadi Wonderful Ini Batu Banyakan Kalau Jadi Relief Lihatnya Mudah Padahal Ini Susah Sekarang Ini Naik Tangganya Curam Loh 45 Derajat Katanya Ini Naiknya Nah Ini Pemberhentian Pertama Nah Ini Sudah Hampir Paling Ancat Sudah Hampir Sampai Atas Lumayan Perjalanannya Ini View Keluarnya Luar Luar Biasa Indah Sekali Ini Sudah Paling Atas Nirvana Ini Dia Itu Stupa Paling Besar Tidak 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 Apa Apa Ya Tidak Biasa Ini view dari puncak paling atasnya Candi Borobudur ya Memang ini berada di bukit ya Dan dikelilingi bukit juga Ini tuh Candi Borobudur tuh Kalau melihat dari ketinggian Dia itu di puncak paling tinggi ini 269 meter di atas permukaan laut ya Jadi tidak terlalu tinggi tapi cukup tinggi lah Nah ini sekali lagi ya Di dalam ini tuh ada patung teman-teman Tapi kepalanya hilang Ini patung dalamnya Tapi untuk yang di paling besar Kata gayetnya tadi tuh tidak ada patung Sudah kosong Nah ini lagi ibadat ya Lagi ibadah nih disini Katanya tadi sedang ibadah Nah ini yang ada kepalanya nih teman-teman Jadi yang tidak ada kepalanya itu Kepalanya diambil Kepalanya diambil karena Waktu itu stupanya runtuh Jadi orang pada ngambil-ngambilin lah biasa Menjara Nah Tuh dijual Ditaruh di museum Berat Oh gitu Makanya ada kepala yang hilang Itu bukan tidak dibuat ya Jadi kepala itu diambil Karena pada waktu itu stupanya semua runtuh Banyak yang hancur gitu ya Jadi diambil Untuk dipajang di museumnya mereka Maka disini lantai pertama nifan Tapi masih ada beberapa yang Kepalanya masih ada itu Berarti dia stupanya ini masih utuh Waktu dulu itu ya Jadi tidak diambil 32 plus 24 plus 16 72 7 tambah 2 Sambi 9 Maka 3 2 4 yang lantai pertama Lantai kedua ini 24 stupak Kayak belnya stupak Yang lantai atas 16 stupak Jadi semua bisa dibagi angka 8 8 8 8 8 Knowledge Soul and Love Ya 3 ini Mereka sudah berhitung seperti itu ya 32 plus 24 plus 16 72 7 tambah 2 Sambi Lantai perfect Maka kita ini sampai S9 Lantai 9 Ya S9 Tingkatan 9 Tingkatan 9 Kalau lorongnya 8 Mungkin mau foto disini I have you disambis ya Iya malam Ini semestinya jam sunset nih teman-teman nih Kalau nggak berawan nih ya Mengingat sekarang sudah 16.38 Dan jam 5 Candi Borobudur Ditutup ya Jadi kita semua udah harus turun Sayang nih Kita tidak bisa melihat Langit yang cerah Teman-teman ini lihat deh Ini Gerbang masuknya itu Lihat ya Ini gerbang masuk dari bawah ya Yang tadi naik tangganya sekitar 45 derajat Ini di atasnya ini Tidak ada Semen loh Iya tapi kokoh Berdiri lihat Hebat ya Tuh Dia di atas 238 Di atas permukaan lauk Iya Betul Jadi Tinggi sekali ya Kalau teman-teman yang tahu Itu sebenarnya dalamnya itu Bukit ya Bukit ya Bukit Yang tinggi Cari yang tinggi Jangan yang rentah Gunung sendiri Untuk sendiri Yang ini Yang dua itu bermanfaat dan pahal Kalau sama Ratu nggak sama Ranya Semangat Tunggu itu jaya Jadi raja sama Semangatnya jaya Untuk membangun Borobudur Dan dinasnya Salendra Itu dari tiga kata Sai, Ila, dan Endra Sai itu bukit Ila itu sungai Indra itu gunung Maka Borobudur Dikleng oleh Bukit menurut seperti gelang Karena besar Maha gelang Karena dilakukan Jadi Maha gelang Dan dua sungai Elu dan Progo Dan tujuh gunung Maha tujuh Tujuannya semangat Dan percaya Diri Iya Jadi ada artinya Ini pakai ilmu tata ruang Maka kita pun punya sungai Punya gunung Punya bukit Di terapak kita Nah itu Setiap bukit Sungai dan gunung Punya karakter Setiap orang Lahir kembar pun Mesti berbeda ke arahannya Mungkin 25% Yang berbeda Bisa juga Nah teman-teman Gimana nih Setelah mengikuti Perjadian kita Keliling Candi Borobudur Wah Udah deh Speechless ya Sungguh Banyak menyimpan Filosofi hidup Dan luar biasa Sungguh luar biasa Rasa-rasa Saya tidak ingin Meninggalkan tempat ini Menikmati matahari terbenam Dan wow Ini so beautiful Teman-teman Cukup sekian dulu ya Perjadian kita Kali ini mengeliling Borobudur Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya Dadah 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 Terima kasih.